Halo semoga sulit sama tahun baru 2024 dan berdatangan dengan tahun baru adalah spiral baru juga di update genzin 4.3 ini spiralnya udah berubah dan melalui video ini gua akan ngebahas terkait lantai 12-nya aja ada tips terkait pemilihan tim untuk menyelesaikan lantai 12 lebih mudah dan juga beberapa mekanik yang perlu diperhatikan seperti posisi karakter kalian dan juga prioritas musuh yang bisa kalian bunuh terlebih dahulu secara keseluruhannya spiral lebih 4.3 ini bagi gua lebih mudah dibandingkan spiral lebih 4.2 kemarin halnya dikarenakan mekanik yang perlu diperhatikan itu nggak terlalu sulit dan kemudian awalnya gua agak takut ngelawan si hydrotulpa yang nyawanya tuh 3 juta sebagai nyawa tertinggi di spiral lebih sejauh ini tapi karena dia punya aura hydrotrus jadinya tentu ada suatu elemental reaction yang sangat bisa memanfaatkan itu yaitu adalah vaporize jadi dengan penggunaan tim yang lebih tepat disini buat ngelewatin ruangan tiga ternyata tidak sesulit yang gua awalnya bayangkan dan ya bisa dibilang kemarin kan di spiral lebih 4.2 kan kayak meta hydro banget karena kita perlu hydro buat ngancurin shield tapi untuk di spiral lebih 4.3 bagi gua disini MVP-nya adalah elemen pyro karena kebetulan emang ada karakter pyro yang bisa sangat cepat buat ngelawan si hydrotulpa ini sehingga untuk di bagian duanya bakal lebih cepat langsung aja mari kita bahas terkait supaya lebih bisa disini di ruangan satu bagian pertama bakal ngelawan perpetual mechanical array dan juga si tanda maniswi station ini jadi dua bus single target disini mereka nggak punya mekanik yang spesial banget lain nanti perpetual mechanical array pas nanti dia jadi misah jadi empat robot itu ada sedikit mekaniknya bisa kalian perhatikan untuk bisa memposisikan karakter kan lebih baik untuk ngelawan musuhnya dan terkait si tanda maniswi station ini sebenarnya dia nggak ada mekanik banget paling yang menyebalkan adalah dia itu pola serang itu lumayan gacha kadang dia bisa kayak tiba-tiba teleport jauh banget kadang muter-muter jauh banget atau akan bener-bener beruntung kayak dia tuh diem doang dan juga muter-muter itu nggak jauh secara overall disini ruangan satu nggak terlalu sulit apalagi untuk kalian yang sudah main genshin dari awal zaman Inazuma karena ya kedua bus ini kan dari Inazuma kemudian untuk ruangan keduanya disini untuk bagian satunya ini munculnya satu-satu kecuali si ruingrader dia langsung muncul dua jadi bisa dibilang ini lumayan single target dan nggak terlalu ribet lihat sebenarnya si robot besar dari fountain ini kayak ya paling menyebalkan dia kadang muter-muter ruangan nggak ada mekanik yang belum diperhatikan dan si ruingradernya nanti spawnnya juga bakal langsung berdekatan jadi kayak santai nah disini untuk bagian duanya yang menarik yaitu ada large geoslime nah ini si geoslime tuh dia punya shield geo yang mana kalau misalkan ngedamage ke dia itu nggak langsung masuk angka damage-nya kalian bakal ngurangin shieldnya dulu ini bisa jadi makan waktu kalau misalkan emang kalian nggak bawa karakter claymore atau nggak nggak bawa karakter geo atau kayak hal lainnya bisa ngurangin dan si shield geonya itu bisa lumayan makan waktu karena dia langsung muncul di pertama dan nggak tanggung-tanggung ada tiga untuk sisanya si geofiftup sama si hilich roll yang gede ini ini bisa langsung di brute force aja karena si large geoslime ini nanti bakal jadi pengaruh terkait penggunaan komposisi tim kalian cuma nanti sebenarnya nggak bawa karakter claymore dan juga karakter geo buat ngadepin shieldnya tuh masih sebenarnya nggak papa tapi ketahui aja bakal lebih lama udah untuk ruangan tiga nya disini ada hydro tulpa disini hidro tulpa bakal selalu punya aura hydro dia kadang menyebalkan juga kadang dia pindah-pindah serangan dia juga sakit banget karena dia level 100 dia juga nggak ada mekanik yang bisa ngurangin resisten dia jadi kayak kita bener-bener manfaatin damage mentah karakter kita aja jadi manfaatin karakter DPS pyro disini bakal sangat bagus banget karena ya bakal ngalih hydro tulpa lebih cepat dan jadi waktu untuk bagian duanya itu lebih banyak nah disini untuk bagian duanya juga nggak ada mekanik yang perlu diperhatikan banget karena terkait posisi musuhnya juga udah berdekatan dan nanti gua akan ngasih tips juga terkait ngegrouping musuhnya itu kayak gimana oke jadi tadi review singkat musuhnya jadinya ya jadi disini bagian satu kayak tadi gua bilang karakter kalau DPS pyro bakal saat disarankan tentu gratisnya kalian bakal punya Xiangling dan berarti opsi DPS pyro lainnya itu juga bakal bisa digunakan dan nanti sesuai banner berarti ada si yoimiya dan juga DPS pyro lainnya salah satu contoh rekomendasi timnya adalah kalian bisa mainin tim monopyro tim monopyro tuh kebanyakan nggak direkomendasikan karena kayak kenapa kalian nggak sekalian main vaporize aja nah cuma karena ada si hydro tulpa ini bakal ngebuat jadi tuh si tim monopyro sekarang jadi bagus tentu jadinya kan di ruangan satu sama ruangan duanya jadi bakal lebih lama aja akan tetapi di ruangan ruangan tiganya kalian bakal cepet banget kalau misalkan kalian bawa tim vaporize yang biasa bahkan kalian bawa hydro disini di ruangan satu sama ruangan duanya bakal cepet cuma di ruangan ketiganya bisa nggak secepet biasanya karena karakter hydro kalian jadi nggak kepake sama sekali kalau misalkan pengen tetap bawa karakter hydro bakal lebih rekomen mainnya dibawah aja jadi mainnya di bagian kedua karena ya buat di bagian pertama dibandingkan kan bawa karakter hydro buat nge-support karakter pyro kalian disini sebenarnya bakal lebih direkomendasikan bawa karakter elektron jadi ya ini secara dasarnya kayak tim overload kesannya tapi damagenya tuh bukan gede di overloadnya tapi gedenya tuh kayak secara damagenya mentahnya mereka jadi ya disini contoh timnya kayak bisa yang mana nanti gua gunakan dan tentu bisa digantikan sama raiden yang juga ada nanti di banner 4.3 nah gua di bagian satu nih awalnya juga nyoba pakai tim hyper bloom disini gua malah lebih kesusahan kalau misalkan pakai tim hyper bloom karena jadinya kan karakter hydro nya nggak kepake banget berarti gua lebih manfaatin damage dari hyper bloom sama si elektronnya secara performanya disini bakal dibawa tim vaporize apalagi kalau misalkan kita ngomongin tim vaporize tuh kayak utau sama si angling yang mana bisa selalu vaporize tapi masih bisa-bisa aja gua pribadi bakal lebih rekomen main hyper bloomnya di bawah karena hyper bloom itu hyper bloom dia sangat kuat nah untuk di bagian keduanya disini hyper bloom bakal saat disarankan dan yang menyebalkan adalah disini ada si shield geonya jadi kalau misalkan tim hyper bloom kan utama emang tiga karakter doang yang mana berarti ada satu slot lagi nah disini kan bisa nalakan karakter geo kalian bahkan kayak sekalipun nanti gua bakal pakai si noel demi ngelawan geo slime nya jadi lebih cepat aja jadi kalau misalkan di tim kan tuh bisa naruh si karakter geo tentu bakal direkomendasikan untuk mempercepat aja ketika ngelawan si geo slime nah contoh lainnya adalah ngebawa karakter claymore jadinya dalam ngebuild timnya tuh mungkin agak susah kalau misalkan kayak nanya navia gimana jangan bawa navia di bagian kedua karena ya tentu dengan alasan yang jelas disini ada geo dan mereka imun ke geo jadi untuk si navia bakal lebih rekomen di bagian satu aja mainin ya nah disini terkait slime geonya kalau misalkan kan emang nggak bisa ngebawa karakter geo dan juga karakter terklaimor disini selama kalian emang nge-damage ke selainnya disini bakal berkurang terus shieldnya ya berkurangnya lumayan lama sih sebenarnya jadi kayak agak makan waktu tapi komisian kayak nggak ada opsi lain ya bisa kayak gitu aja misalkan kayak main si nevillette itu dibawah sangat juga bisa kemudian misalkan main variasi tim dendro lagi misalkan kayak si quickbloom nya alha itam atau ngemain tim spreadnya alha itam itu juga masih sangat bisa kemudian kayak misalkan main sama karakter dps anemo kayak si xiao dan juga si wanderer ini sangat bisa paling buat xiao perhatikan aja ngelawan Thunder Manifestation bakal nyebelin jadi mungkin lebih berat ke si wanderer karena ya musuhnya lumayan ngumpul Nah kalau misalkan nanya si ayaka gimana disini ayaka gua nggak terlalu suka di spiral sekarang paling enak tuh sebenarnya di bagian kedua karena di ruangan 2 sama ruangan tiganya kan musuhnya bisa di grouping dan juga bisa di freeze cuma di awal akan bakal ngelawan si Thunder Manifestation ini setelah beberapa cobaan gua pribadi nggak terlalu suka pakai ayaka ngelawan Thunder Manifestation karena dia bener-bener pindah-pindah terus jadinya bakal try harder tuh malah di ruangan satunya jadi itu untuk rekomendasi umumnya dan ngebah sedikit terkait beberapa komposisi tim di bagian satu bakal lebih direkomendasikan bahwa dps pyro bahkan sekalipun kayak main mono pyro nggak apa-apa dan juga kayak konsep tim overload juga sangat nggak apa-apa kalau misalkan bawa tim vaporize itu hydro nya nggak terlalu kepake di bagian satu karena si tulpannya ya untuk di benda sekarang jadinya si Navia bisa dibawa di bagian satu si Raiden di variasi tim overloadnya dia bisa dibawa juga dan juga sama si Yoimiya juga bisa di bagian satu nah kemudian untuk bagian duanya disini gue bakal rekomen bawa hyperbloom kalau misalkan pengen bawa karakter geonya nggak apa-apa misalkan kayak bahkan sekalipun Noel demi ngancerin geoslimenya doang itu sangat-sangat bisa mudah misalkan variasi kayak tim quick belum jadi misalkan sama al-hitam itu juga sangat bisa kalau misalkan ada variasi tim inginkan kanyakan bisa tanya aja di kolom komentar Oke untuk showcase tim bintang 4 nya aja di sini gua bakal maket tim Xiangling dan juga visual di atas dan untuk dibawahnya di sini gua bakal maket tim hyperbloom ya sama travel dendro jadi ya nggak bintang 4 banget cuma ya dia gratis juga dan dia bakal sama si Noel demi ngelawan geoslimenya doang Oke langsung kita ke ruangan satu bagian pertama si perpetual ini nggak ada mekanik di awal-awal langsung eksekusi aja rotasi tim kalian jadi hati-hati ini kayak ada serangan dia ngutur-ngutur kayak gini dan kadang dia ke atas jadi kalau misalkan kayak ada semacam damage per screenshot kan hati-hati dia kadang ke atas dan ya sebaiknya timing juga terkait nge-dodge kalian dan disini dia kayak nggak banyak mekanik banget sih dia kayak nggak kemana-mana sebagai kayak nge-dodge juga serangan itu yang mana nggak gue-dodge dan disini pola serangan dia cukup gacha kadang ini kan gue dapet yang dia nyerang laser kadang dia bahkan terbang lagi di serangan keduanya jadi ini gua lumayan beruntung dan nanti kalau misalkan dia udah masuk ke nyawa tertentu yaitu nyawa di sekitar segini itu dia bakal mesah jadi empat kayak gini dan disini gua dapet beruntung yang si bentuknya segitiga ini yang mana biasanya disebut sebagai dorito ini kalau misalkan kalian dapet yang kayak gini kalian langsung lari ngarah kayak sini jadi ngarah ke mukanya dia dan belakang ke arah badan utamanya dengan cara ini jadinya dia bakal mundur kayak gitu ini kalau misalkan kalian dapet yang segitiga ini dia adalah yang terbaik untuk yang terburuk adalah kalau misalkan kalian dapet yang ubur-ubur dan cara untuk menghadapinya adalah kalian ya langsung samperin dia aja langsung eksekusi aja rotasi tim kalian untuk sisanya yang kepiting sama yang ular ini mereka ada dua pola serangan sebaiknya kalian coba berdiri agak jauh dari mereka dan coba mendekat ke badan utama dari musuhnya nanti ada kemungkinan si kepiting atau si ular itu bakal teleport ke kalian itu kalau misalkan kalian beruntung tapi kalau misalkan kalian nggak beruntung langsung samperin aja biar nggak buang-buang waktu Nah kalau misalkan udah kayak menyusahkan posisi kalian langsung aja eksekusi rotasi tim kalian disini gue langsung eksekusi rotasinya karena udah dekat banget sama badan utamanya dan ketika kita udah ngalahin si robot kecilnya disini badan utama itu bakal masuk ke mode yang dilemahkan pokoknya dia bakal dapet penurunan resistant jadinya kayak mungkin bakal notice kayak damage karakter kan tuh bakal meningkat bisnis bakal di eksekusi lagi rotasi tim kalian dan sebaiknya kalau bisa emang ngebunuh ketika dia lagi di fase kayak gini dan kalau misalkan sempet jangan lupa isi partikel dan juga energi dari karakter kalian dan ya kita bakal masuk ke bagian kedua nah disini bagian kedua kita bakal ngelawan si Thunder Manifestation disini hal yang perlu diperhatikan adalah disini perlu dilihat terkadang dia bakal terbang tinggi ya misalkan kayak gini tiba-tiba dia di atas jadinya kalau misalkan kayak pakai skill karakter kalian yang nggak ngarah ke atas itu jadinya karakter tentu nggak ngeluarin partikel dan nggak ngeluarin partikel itu bakal krusial banget buat pengisian energi dari karakter kalian jadinya paling perhatikan aja timing penggunaan dari skill karakter kalian biar pastikan aja nah nih kayak dia terbang lagi kayak gini ini ada beberapa skill karakter yang nggak bisa ngenain jadi ya perlu agak di timing aja itu menyebalkannya si Thunder Manifestation cuman disini ya gua pakai Hyper Bloom dan Hyper Bloom ya bijinya nyamperin sendiri ke musuhnya jadi emang kayak ya udah tinggal serahkan saja kepada Hyper Bloom itu ada serangan kayak gitu yang cukup menyebalkan nih bisa lihat kayak dia teleport jauh terus nih dia muter ini muter versi jauh yang menyebalkan banget kadang dia kayak muter deket jadi good luck aja sih gachanya kita main game gacha kok jadi kayak musuhnya gacha juga sih oke nih entah kenapa dia diem doang dan dia tiba-tiba teleport jadi ekspetasikan aja dia bakal sering kayak gini terus dia muter kan motornya kayak bentar doang jadi kayak ya agak gacha sih cuma dengan Hyper Bloom sih kayak nyantai aja dan disini gua udah kayak lebih nyantai aja karena pengen memastikan di ruangan berikutnya gua ada element bus dari setiap karakter jadi ya ini waktunya masih cukup banyak sih jadi bisa santai aja jadi itu buat si lawan Thunder Manifestation sebaiknya tempel terus aja dan hati-hati kalau misalkan dia kayak lagi agak terbang tinggi itu beberapa skill karakter kalian tuh bisa bisa nggak kena jadi kalian nggak ngasih lain partikel kita lanjut ke ruangan kedua disini Musa langsung spawn si robot besar ini jadi langsung bisa eksekusi aja rotasi tim kalian disini ya hati-hati ini kalau misalkan serangan dia tadi yang kayak nge-glimbing gitu sebaiknya berdiri di depan musuhnya jadi misalkan kayak gini kayak sebaiknya tuh berdiri di depannya kayak beneran kayak gini karena dia tuh bakal baru berhenti kalau misalkan emang dia itu hitbox itu udah nabrak karakter kita jadinya biar dia berhenti dia tuh harus nabrak karakter kita jadi jangan menjauh sebaiknya biar dia tuh gelindingnya tuh nggak kejauhan dan kadang dia masuk ke serangan kayak gini yang mana kayak ya muter-muter kayak Xiangling dia itu menyebalkan sebaiknya di-dodge aja gue pribadi nge-dodge dan bisa eksekusi lagi rotasi tim kalian dan habis itu setelah bunuh kita bakal muncul si Ruin grade gue lupa Ruin Gata yaitu musuhnya ini ya dia sendiri doang nggak ada mekanik belum diperhatikan dan jadi langsung aja aja eksekusi rotasi kalian dan setelah mati di sini bakal muncul dua Ruin grader di sini kan bisa berdiri di tengah aja nanti mereka bakal langsung nyamperin kan aja jadi langsung diri dan ya mereka bakal nempel sendiri eksekusikan lagi rotasi tim kalian di sini yang perlu diketahui adalah kalau misalkan lagi ngelawan kayak si Ruin Gart si Ruin grader ini kalau misalkan kayak nempel sama mereka tuh mereka bakal ngasih energi tuh banyak banget jadi itu bakal saat ngebantu terkait pengisian energi dari karakter kalian misalkan di sini ya energinya bakal gampang banget loh ya kayak itu Bennett udah langsung mau penuh ini sialing bakal udah langsung penuh jadi ya kadang jadinya nggak perlu ngebaterai lagi kayak sekarang kita masuk ke bagian keduanya di sini langsung muncul ini lima geo jadi kayak dua geo spekter dan juga tiga geo slime di sini gua langsung lari ke kiri aja sebenarnya kalian nggak harus kemana-mana cuma gua pribadi bakal lebih prioritasnya nyerang si spekternya karena spekter itu kadang nyerang dari jauh dan kadang di market terbang tinggi menjauh gitu jadinya gua pribadi bakal prioritasi nyerang spekternya terlebih dahulu gua pilih yang kiri nanti si geo selamnya bakal nyamperin deh sini kan mereka punya shieldnya yang mana sangat menyebarkan dan disinilah si Noel akhirnya dia bersinar jadi ya dia kayak jadi drivernya aja itu tadi gua notice kayak anjir selamnya jauh banget di belakang jadinya yaudah deh gua fokus ke selamnya aja dan ya tiba-tiba gua spekternya nyamperin jadi setelah gua liat si spekter nyamperin gua fokus lagi ke dia ya gua pribadi bakal direkomen ngebunuh slime-nya dulu sih karena eh si spekternya dulu karena dia yang paling menyebarkan ini kadang kalau misalkan geo slime-nya nganggur kayak nggak diapa-apain deh kayak tiba-tiba dapet lagi si siltenya dikutnya kita ngelawan si geo v sub disini langsung muncul dua di depan di posisi yang sama jadinya kayak nggak perlu kemana-mana lagi langsung eksekusi aja rotasi tim kalian di sini mereka berdua nggak ada mekanik yang perlu diperhatikan banget paling disini bisa kalian perhatikan adalah kalau misalkan kayak bau karakter grouper misalkan kayak kazuha atau misalkan kayak su cross utamanya sih su cross kalau misalkan kayak elemen terbesar su cross di sini tuh elemen terbesar su cross malah misahin mereka jadinya kalau misalkan kayak su cross di sini sebaiknya jangan pakai elemen terbesar biar mereka tetap ngumpul ini kalau misalkan mereka nyampe nyawa tertentu itu mereka bakal berubah elemen ya mereka bakal serangnya jadi elemen cuma itu kayak nggak krusial banget jadi kayak bisa semacam diabaikan disini habis ini kita masih ada wave ketiga lagi yaitu adalah si hilichurul yang gede ini langsung samperin salah satu aja nanti yang satu lagi dia akan jauh dia bakal lompat ke arah kalian jadi hati siap-siap nge-dodge biar kalian nggak langsung mati dan disini gua pakai lagi noel gua buat kayak ngancurin shield geonya aja tapi sebenarnya kalau buat mereka kalian nggak ngancur shieldnya itu juga nggak papa ya disini langsung eksekusi jajar rotasi tim kalian dan kalau misalkan sempet jangan lupa isi energi dari karakter kalian situ ya gua pakai lagi bersih juga tapi gue dapat lagi elemental bersih dan ya disini lantai dua telah selesai Oke ruangan terakhir kita bakal ngelawan sih Hydro tulpa ini dia bener-bener sendiri ini adalah bos baru di fountain materialnya buat si Furina jadi mungkin kalau misalkan nggak gacha Furina belum pernah ngelawan ini yang bisa dibilang adalah disini serangan dia tuh sakit banget apalagi disini tim gua gua pake Bennett yang mana bakal ngebuat karakter gua tuh punya aura Pyro jadinya serangan si tulpa itu bakal vaporize sehingga kalau misalkan kayak pakai tim kayak gua juga ada Bennett-nya ini kalian perlu banget nge-dodge serangan dari dia karena kalau nggak nge-dodge ini kan bakal langsung di one shot sama dia disini kalau misalkan kayak pakai si Xiangling kan bisa makan namanya Guobas roll jadi kayak pakai skill asukrus ketika Guobanya nyerang ke musuhnya itu bakal nge-stroll Pyro jadi damage Pyro kan itu bakal lebih maksimal ya disini gua langsung eksekusi aja rotasi timnya dan yang serangan dia tuh kayak lumayan kelihatan sih kayak momen nyerang itu kapan jadi kalau misalkan kayak ada waktu buat ngafalin pola serangnya sebaiknya dia hafalin misalkan dia kayak nyerang kayak gitu dia nyerang lagi pola serangan itu bakal dua sampai tiga kali jadi itu dia nyerang pakai malu dua kali dan disini terkadang dia bakal pindah ini nanti bakal kelihatan deh kayak munculin nah ini serangan yang sangat mematikan ini sebaiknya di-dodge aja yang serangan ini gua kadang takut jadi gua nge-iframe nge-dodge satu pakai Elemental Burst karakter gua jadi bakal jaman tadi terkadang tadi kan mungkin lihat di belakang itu ada anaknya kan cuma disini gua abaikan hal nih dikanakan si anaknya tuh nanti si yang gedenya sih Hai tutupai itu dia bahkan nyamperin anaknya cuma disini entah kenapa dia nggak nyamper-nyamperin jadi kayak udah hampir keburu mati aja dia cuma disini dia bakal pindah terkadang tentu dia tuh bakal pindah menjauh dari anaknya atau nyamperin anaknya disini kalau misalkan dia teleport nyamperin anaknya dia tuh bakal semacam kayak ngisep anaknya itu bakal membuat demes dia itu makin sakit itu nanti si anaknya bisa hancur dengan elementary action yang bisa berbual sama Hydro cuma disini gua nggak dapet momennya jadi kayak langsung eksekusi aja rotasi tim gua dan ya itu dalam kurang dari semenit udah bisa dibunuh nah terakhir untuk di bagian keduanya disini langsung muncul si dua lawa ceru ini langsung mundur aja ke belakang kayak gua sekarang nanti mereka berdua bakal langsung lompat jadi kayak mereka lompat ngeliat Noel langsung duar dan bisa langsung eksekusi aja rotasi tim kalian kenapa kesini soalnya nanti di wave berikutnya si air might itu mereka bakal spawnnya tuh di dekat sini jadi ya di sini langsung eksekusi aja rotasi tim kalian perhatikan terkait ngedoge nya mereka kadang agresif buat serangan ya tapi ya kalau misalnya kan udah sering ngelawan mereka aman lah pokoknya jadi harusnya kan udah hafal kayak kait pola serang mereka tuh kayak gimana ya di sini gua hampir masuk rotasi kedua dan di sini habis ini musuh berikutnya bakal spawn langsung di badan gua ya di situ ini langsung bisa eksekusi aja rotasi tim kalian posisinya bisa kayak gua sekarang atau nggak kayak ya sebaliknya di musuh satu lagi ini paling yang perlu diperhatikan adalah hati-hati mereka kan kayak dendro dan juga pyro berarti kan serangan mereka kan dendro dan pyro itu bisa ngetrigger burning di karakter kalian ini untungnya mereka langsung nge-spawn anak-anaknya si Pokemonnya kalau misalkan emang memungkinkan kalian bisa prioritasi nyerang anak-anaknya terlebih dahulu karena di sini kalau misalkan kayak ngebunuh anak-anaknya terlebih dahulu di sini nanti si eromete tuh nyawanya bakal langsung turun banyak banget nah di sini tapi gua tetep nempel aja sama eromete karena nanti si anak-anaknya mereka bakal punya pola serangan yang mana mereka tuh bakal nyamperin karakter kalian misalnya kalian bisa lihat di sini ya mereka tiba-tiba kayak nempel ke karakter gua jadi ya kayak mereka dapet kolateral damage juga cuman kadang di sini kayak gua abaikan ya di situ yang si eromete pyro dia udah masuk ke mode down ya karena gua udah ngebunuh anaknya cuman di sini yang dendro belum dan di sini dalam proses ya gua ngebunuh dan mereka bakal dua-duanya itu ngedown dan selama mereka ngedown tuh bisa lanjut aja eksekusi rotasi dari tim kalian jadi ya di sini ya tinggal lebih main aman aja sih karena lumayan punya banyak waktu dan ya dengan ini jadinya kan telah fulsar lantai 12 di spiral beats 4.3 ya berikutnya gua ke buat karakter gua di sini yang gua gunakan untuk bintang 4-nya buat jadi referensi aja malamaknya Favonios dan di sini build-nya sebenernya fokus damage cuman sebenernya damage pribadi dia di timnya tuh bakal kecil juga jadi kayak yang penting ini ke buat aja sebenernya talanan kayak gini dan juga konsolation kayak gini bintang utama sama adalah si Kuki Shinobu sebagai ya bermain di Hyper Bloom dia build-nya adalah full alamat alamat masri aja gua masih pakai gildad gua nggak farming si flower of paradise lost jadi ini udah cukup banget yang penting udah kayak c2 aja itu udah aman banget dan ya di situ tarannya kayak gitu traveler dendro pakai Favonios ini senjatanya ketukar gua harusnya pakai Favonios ya dia bakal pakai Favonios dan juga 4 di put memory sains energy recharge dan sisa itu yang penting adalah di put memory dan juga kalau misalnya ada subset energy recharge bakal lebih direkomendasikan buat ngincar ada energy kayak sekitar 235 di sini konsolation-nya di C5 dan talent-nya rendah juga dan untuk sincunya di sini pakai sakri artifactnya bakal 4 emblem di sini dia pakai sense attack goblad hydro dan juga crit red kemudian di sini gua c6 sini 11 dan juga rahasio akhir kayak gini dan untuk tim pertama ya di sini pakai Bennett dia pakai blacklift di sini untuk free to play kan bisa pakai saput blade atau prototap rancor pakai pot nobles di sini sense air goblad HP dan juga di sini create damage karena gue pengen energy recharge-nya kemudian dia c6 talentnya 11 aja energy recharge-nya 242 itu udah sangat cukup so cross disini pakai trolling tails jadi ini pasifnya gua kasih terus tadi ke Xiangling jadi Xiangling bakal dapat tambahan 48% nya kemudian pakai password vd SMN error ER EM EM kenapa gua pakai air kadang mungkin gua pengen pakai element terbersih aja tapi kalau misalnya pakai sense element of mastery juga nggak apa-apa di sini gua masih c5 talentnya sebenarnya nggak usah dinaikin juga nggak apa-apa kemudian di sini Xiangling bintang utama dari timnya di sini dia pakai the cats free to play emblem EM pyro dan juga crit di sini sebenarnya nilai element of mastery itu baru kerasa di hydro tool banyak aja di ruangan 1 sama ruangan 2 kan main overload sebenarnya dan sebenarnya damage overload itu secara dasarnya nggak setinggi itu cuma di sini tetap pakai sense element mastery karena demi ngelawan si hydro tool banyak jadi lebih maksimal di sini c6 kemudian talent level 11 dan rasio akhirnya seperti ini dan terakhir adalah si Fiesel dia bakal pakai si stringless pakai pasien golden troop pakai attack elektro dan juga crit c6 juga talentnya masih 11 dan rasio akhirnya seperti ini Oke demikian penjelasan spiral 4 titik 3 dari gua habis ini gua bakal ada showcase juga menggunakan si Navia dan juga Ray dan Shogun di masing-masing komposisi timnya terima kasih nonton videonya good luck spiralnya jangan lupa istirahat dan ya gue sorry pamit bye bye tahun baru waifu tetep sama dong setiap lah masa sih ganti-ganti mulu cih dan juga bisa mencubukan di masing-m SKIMIK datang akan bekerja, ini terpikin saya kan tools� punibukkan tapi sekitaran langsung engan menjadi yang lain akan di atas terus berganti mulu cokita ini tepatan bahawa akan terpikin saya terlihat selamat menikmati 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 selamat menik selamat menikmati